Relawan Presiden Jokowi berbondong-bondong mendatangi Badan Resersi Kriminal, Bares Krim, Polri, Jakarta Selatan. Relawan Jokowi tersebut sengaja mendatangi Bares Krim, Polri dengan tujuan melahorkan pengamat politik sekaligus akademisi Roki Gerung. Ya, akhir-akhir ini nama Roki Gerung kembali menjadi sorotan publik. Roki Gerung dinilai melakukan penghinaan terhadap Presiden Jokowi. Tak terima orang nomor satu di Indonesia dihujat Roki Gerung, Relawan Jokowi lantas bergerak cepat melaporkan kepada pihak berwajib. Sayangnya, laporan polisi, LP, yang diajukan Relawan Jokowi ditolak pihak kepolisian. Mereka hanya diarahkan membuat aduan. Kita telah selesai dari SPKT, dan Alhamdulillah LP laporan kita tidak diterima. Kita buat dalam bentuk pengaduan. Pengaduan kita yang kita masukkan kepada pihak penyidik ya, ujar Sekjen Barisan Rakyat Jokowi Presiden, Barat JP, Reli Reagen saat ditemui di Mabes Polri dikutip dari kompas.com. Pengacara Barat JP, Ferry Manulang mengungkapkan alasan kenapa laporan mereka ditolak polisi. Ferry mengatakan, jika membuat laporan polisi, maka harus ada klarifikasi dari Presiden Jokowi selaku pihak yang merasa dirugikan. Namun demikian, kepolisian merasa mereka tidak mungkin memanggil Jokowi untuk dimintai keterangan. Dan inipun kemungkinan ini kan masih bentuk pengaduan masyarakat, Dumas. Tapi akan masih ada kemungkinan besar ditingkatkan menjadi laporan. Bila mereka penyidik telah menyambangi Pak Presiden dan mengklarifikasi pengaduan kami, jelas Ferry. Adapun relawan Jokowi sudah datang ke Bareskrim sejak tadi sore. Sejumlah relawan Jokowi berkumpul dan membuat laporan ke SPKT Bareskrim Polri. Di antaranya seperti Barikadil 98, Foreder, Sekber Jokowi Nusantara, ABJ, JPKP, Solmed, Relawan Indonesia Bersatu, Barisan Pembaharuan, Akar, Indonesia Hari Ini, IHI, Seknas, dan Barat JP. Tadi sore, Ketua Umum Barikadil 98 yang juga Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP2MI, Beni Ramdhani, memimpin pelaporan tersebut. Dan tidak boleh ada satu manusia pun di Republik ini atas nama apapun bisa dengan gampang melakukan penghinaan pihak lain terlebih kepada seorang Presiden, imbuhnya. Sebagai informasi, video yang dipersoalkan oleh relawan Jokowi ialah video berisi Ruki Gerung yang sedang mengisi acara.